. Arema FC sukses meraih poin sempurna di pekan 25B Riliga 1. Arema FC taklukan tuan rumah Rans Nusantara FC dengan skor 2-3. . Kemenangan tersebut sekaligus menjadi awal yang baik bagi debut pelatih Widodo Ceputro. Widodo Ceputro pekan lalu diresmikan sebagai pelatih baru Arema menggantikan Fernando Valente. Dua pelatih baru Arema FC terakhir sukses meraih kemenangan di laga debutnya. . Fernando Valente Jalani debut sebagai pelatih baru Arema saat menjamu Persikabo. Di laga tersebut Arema FC sukses kalahkan Persikabo dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut sekaligus jadi kemenangan pertama Arema di Liga 1 musim ini. Widodo Ceputro Jalani debutnya kemarin dengan hasil tidak jauh berbeda. Setidaknya Fernando Valente dan Widodo Ceputro mengawali kiprahnya dengan api. Namun pertanyaannya kemudian mampukah Widodo Ceputro membawa Arema mempertahankan tren positifnya. Apalagi Widodo Ceputro diberi target membawa Arema menjauh dari zona merah. Sisa sembilan pekan tersisa di Liga 1 musim ini akan jadi menjawab pertanyaan tadi. Terhindar dari jurang degradasi bukanlah perkara mudah namun bukan berarti tidak bisa. Widodo Ceputro kini harus meminta anak asuhannya untuk bisa fokus jalani sisa kompetisi musim ini. Kemenangan kemarin jadi modal apik untuk menumbuhkan kembali kepercayaan diri para pemainnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!